Ya Jpopers masih di episode live Jpop bareng Manda kita akan lanjutkan lagi bahasan kali ini masih seputar update Jpop ya dan kali ini Manda akan bahas tentang musisi-musisi Jepang yang berkolaborasi dengan musisi luar Wih keren juga ya disini tuh Jepang menunjukkan bahwa mereka tuh gak memang cuman fokus sama diri mereka sendiri tapi disini mereka juga kayak collab-collab atau featuring-featuring juga dengan artis-artis luar ya Nah yang pertama pastinya disini ada One Ok Rock siapa sih yang gak kenal dengan One Ok Rock ya dan ternyata si One Ok Rock ini pernah featuring dengan Simple Plan luar biasa sekali ya gak cuman Simple Plan doang loh temen-temen Juga pernah featuring bareng Afri Levin dan juga 5 Seconds of Summer at Sharon dan masih banyak lagi keren banget One Ok Rock ya menunjukkan banget kayak Jepang tuh gak gitu loh maksudnya Jepang tuh bisa juga collab dengan luar ya Artis luar temen-temen So kolaborasi ini tuh yang bersama dengan Simple Plan ini bermula saat Simple Plan ini disarankan oleh manajemen mereka untuk melakukan kerjasama dengan seniman Jepang Akhirnya mereka memilih Taka dari One Ok Rock yang temen-temen tau sendiri Taka adalah vokalisnya ya Ketika Taka menerima kabar itu dia langsung mengiakan ya dia seneng nih temen-temen Proses rekaman mereka sudah berlangsung pada akhir Februari lalu di Los Angeles Dengan arahan Pierre Beauvier vokalis Simple Plan ini proses rekaman pun berlangsung dalam suasana santai pastinya ya Dan ini tuh Februarinya sebenernya udah lama sih temen-temen 2015 ya Dan ternyata nih kerennya Taka ya suara si Taka ini tuh mampu menyesuaikan dengan aliran musik Simple Plan Jadi mereka tuh kayak ngebaur banget di lagu ini masuk banget keren banget dan Manda tuh suka banget pas lagu ini baru keluar pun udah kayak wow kok enak ya Dan ternyata nih yang sama Taka tuh kayak makin semangat ya lagunya ya Manda ngerasa kayak ada unsur-unsur Jepangnya tuh kayak makin gimana gitu rasanya gerget gitu ya Oke dan ternyata masih ada lagi nih musisi-musisi Jepang yang ternyata featuring dengan penyanyi luar Salah satunya adalah Sekai no Wari featuring Old City ya Jadi disini ternyata Sekai no Wari juga pernah featuring dengan Epic High dan juga Clean Bandit Keren banget ya Kawai yang featuring dengan Old City ini tuh bermula saat Old City merilis dua lagu baru pada awal Oktober 2014 nih J-Poopers Di lagu barunya itu mereka melibatkan Sekai no Wari dalam salah satu lagu yang berjudul Tokyo Lagu Mr. Heartache milik Sekai no Wari juga diproduksi oleh Old City Oke temen-temen lagunya enak-enak banget ya ternyata ya Ini yang collab-collab kayak gini tuh aduh suka banget deh Apalagi yang tadi tuh kayak bikin kita pengen joget ya gak sih temen-temen ya Sekai no Wari tuh emang punya ciri khas emang karakter suaranya juga emang keren banget ya Dan bagus juga nih pronounce-nya ya Oke temen-temen dan ternyata masih ada lagi berikutnya ada J-Soul Brother featuring Yellow Claw Oke yang ini boy group ternyata ya Mereka ini mereka tuh terbagi pada vokal dan juga dance ya si grup ini tuh Berkolaborasi dengan duo DJ asal Belanda Yellow Claw dengan lagu yang berjudul Rainbow Wow jadi lagu ini tuh ada pada album Future milik J-Soul Brother sendiri temen-temen Karena DJ jadi EDM itu dapet banget ya lagu ini tuh ya keren guys Berikutnya ada lagi ini juga sama-sama DJ yaitu Steve Aoki ya Jadi Steve Aoki ini pernah featuring dengan Agnezmo loh temen-temen ya DJ superstar berdara Jepang yang berwarga negara Amerika Serikat Yaitu Steve Aoki berkolaborasi dengan diva asal Indonesia yaitu Agnezmo Lagu ini tuh sudah rilis tanggal 3 April 2020 So selain Agnez penyanyi designer juga turut serta mengisi vokal di lagu tersebut Dibalut dengan nuansa EDMnya Steve Aoki Wow dan lagu ini the best nih kalo kata manda ya Oke temen-temen dan yang kelima ini ada lagi yaitu Baby Metal Kali ini idol kawai-kawai metal asal Jepang berkolaborasi dengan Bring Me The Horizon atau BMTH ya Extended playlist atau mini album post-human survivor horror adalah karya terbaru dari Bring Me The Horizon Yang dirilis 30 Oktober 2020 Di IP ini Bring Me The Horizon berkolaborasi dengan beberapa penyanyi Namun salah satu yang disini cukup mencuri perhatian atau menonjol adalah kolaborasinya dengan Baby Metal Temen-temen Wah kalo diliat dari fotonya ini kayak menarik banget ya Gemes Dan disini pun kayak mereka pun sudah ini ya Baby Metalnya sudah berdua ya temen-temen Jadi udah gak bertiga lagi huhu sedih ya Lagunya keren aku pas denger intronya langsung keinget Baby Metal yang karate guys Ya ampun itu kayak lagunya Baby Metal banget Tapi disini bener-bener mereka tuh ditantang untuk menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris Dan ternyata Sumetal berhasil menyanyikannya dengan keren banget kalo kata Manda ya So temen-temen itu tadi beberapa lagu-lagu hasil kolaborasi artis Jepang dengan artis luar ya Manda berharap kedepannya di masa depan Miraiwa Banyak juga nanti artis-artis Jepang yang melakukan kolaborasi lagi dengan artis luar Mungkin dari Indonesia boleh lah ya Indonesia dan Jepang bersatu udah keren banget ya temen-temen Keren banget banget! Terima kasih telah menonton